Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini Kakak akan mencoba mengajarkan Cara mencari jawaban perkalian 2 pecahan desimal 1,6 x 0,45 Kita langsung saja Salah satu cara yang dapat kita gunakan Kita merubah pecahan desimal Menjadi pecahan biasa terlebih dahulu Kalian masih ingat tidak Bahwa apabila 0,1 Satu angka dibelakang koma Menjadi persepuluh Sehingga satu persepuluh Apabila dua angka dibelakang koma 0,23 misalnya menjadi perserah Terus 23 perseratus Selanjutnya 0,123 Tiga angka dibelakang koma Menjadi perseribu Terus 23 perseribu Sudah ingat? Silahkan dicatat Apabila kalian lupa Dan untuk mempermudah Kalian untuk menjawab soal-soal lainnya Kita lihat soalnya Disini ada 1,6 Satu angka dibelakang koma Berarti persepuluh 16 persepuluh Lanjutnya 0,45 Dua angka dibelakang koma Berarti perserah 45 perseratus 1,6 dapat kita ubah menjadi 16 persepuluh Dikali 0,45 Menjadi 45 perserah Kalian masih ingat tidak Cara pengoperasian perkalian pada pecahan biasa Yaitu Pembilang kita kali pembilang Penyebut kita kali penyebut 16 dikali 45 Per 10 dikali 100 16 dikali 45 5 dikali 6 30 Kita simpan 3 5 dikali 1 5 5 tambah 3 Ada 8 4 dikali 6 24 4 kita tulis 2 kita simpan 4 dikali 1 4 4 tambah 2 6 Kita jumlah 0 8 ditambah 4 12 Kita simpan 1 7 720 Menjadi 720 10 dikali 100 Berapa? 1000 0 bisa kita coret Menjadi 72 Per 100 Per 100 itu berapa angka di belakang koma? 2 Sehingga menjadi 0,72 Kita telah mendapatkan hasil dari perkalian pecahan desimal 1,6 Dikali 0,45 Yaitu 0,72 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Bagaimana cara mencari hasil dari perkalian 2 buah pecahan desimal? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Si Terima kasih.